Buku yang akan saya bahas ini adalah buku yang berjudul On Tierney atau Tentang Cerani yang ditulis oleh Timothy Snyder. Buku tentang cerani ini itu buku yang sangat tipis, dia hanya berjumlah 86 halaman saja tetapi memuat 20 pelajaran yang kita ambil dari abad 20. Nah penulisnya sendiri ini adalah seorang profesor di Yale University, dia seorang profesor sejarah. Dia juga seorang dewan pengawas untuk sebuah organisasi NGO pemilikian milik Yahudi. Nah saya tidak akan mungkin membahas 20 pelajaran itu karena barengkali waktunya tidak akan cukup. Jadi saya memulis 10 bagian yang kiranya cukup penting menurut saya bagaimana supaya kita bisa menangkal jikalau nanti kiranya benar-benar terjadi lagi di negara kita. Karena beberapa waktu belakangan ini kita sama-sama tahu proses transisi kekuasaan pemerintahan sipil itu kerap digugat oleh militer ya. Salah satu diantaranya terjadi di Myanmar dan kita sama-sama tahu sampai sekarang orang-orang di sana masih berjuang, masih mengangkat tangan dengan tiga jarinya untuk bagaimana pemerintahan militer ini segera berakhir. Sayangnya menurut bukunya Eduard Lutwak memang pemerintahan militer inilah yang paling banyak melakukan kulita dan paling banyak berhasil. Kita bisa ambil contoh juga di Mesir ketika presiden pertama yang dipilih secara demokratif yaitu Mursi, itu dia dilengsarkan juga sama Fatal Fisi. Artinya memang militer ini kalau mau kulita ya gampang sekali ya karena perangkatnya ada dan strategi dan cerah-cerahnya juga mereka tahu. Motisnader ini dia menurunkan 20 hal, saya mengambil 10 hal saja untuk ditelanjari. Yang pertama adalah ketika cerani terjadi di negara kita, maka masyarakat yang paling pertama harus dilakukan yaitu jangan patuh begitu saja. Apa yang dimaksud dengan bagian ini adalah kita tidak boleh patuh terhadap apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah yang tirani dalam tanda kutus atau pemerintahan yang menerapkan konsep otoritarianisme dalam menjalankan pemerintahannya. Bagaimana kita melihat pemerintahan itu otoritar atau tidak? Sejauh mungkinnya atau pemerintahannya itu menjalankan pemerintahan dengan sewenang-wenang. Sejenang-wenang yang paling bisa melakukan kesewenangan itu tentu pemerintahan yang diimpin seorang diktator. Nah kalau kita di Indonesia saya pikir tirani itu belum, belum ya belum untuk pemerintahan sekarang belum. Meskipun ada riak-riak yang terjadi di lapangan terkait dengan ketimpangan hukum yang begitu nyata di depan mata. Tetapi saya pikir itu bukan menjadi salah satu bentuk tirani seperti apa yang digambarkan Timothy dan mengambilnya dari abad 20 karena dia mengambil sejarah abad 20 ini dengan mengambil tiga kelompok besar yaitu kelompok pasis, nazi di Jerman, pasis di Italia yang pertama kali menjadi negara pasis di Italia waktu dia di kemusil ini dan di keuntin. Kemudian yang terakhir adalah komunis. Nah ketiga, tiga kelompok ini menjadi bahan dari Timothy untuk kemudian menciptakan sebuah 20 pelajaran atau dalam hal ini 20 peringatan kepada kita sekarang supaya bagaimana kita bisa menangkau sistem atau ideologi-ideologi kepemimpinan, subordinatif, pasis, dan komunis. Kemudian selain daripada jangan patuh begitu saja, atau bahasa serasanya barangkali kita sebut pembangkangan sosial ya. Ketika tirani itu ada maka kita bisa menurunkan pembangkangan sosial. Baik itu pembangkangan sosial dengan tidak membayar pajak supaya pemerintahan itu tidak jalan dengan baik. Nah itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah hati-hati dengan negara satu partai. Kalau teman-teman pernah baca bukunya George Orwell yang berjilang 1984 di dalam novel Dystopia itu, dia menggambarkan bagaimana sebuah pemerintahan atau sebuah negara itu hanya dikendalikan satu partai. Kalau teman-teman dengar ada giung Big Brother is watching you, maka itu personifikasi daripada pemerintahan yang satu partai itu. Bahwa apapun yang kita lakukan kita akan selalu diawasi, kebebasan ekspresi tidak ada, kemudian akan ada pengurangan kata-kata di dalam kamus, bahkan bikin sebuah departemen bahasa untuk membuat beberapa kata mengalami penurunan magma atau peorasi. Nah, kalau misalnya kita ke depan menghadapi keadaan di mana ujung-ujungnya akan ada satu partai, dan saya pikir di Indonesia tidak ya, meskipun ada satu partai besar, tetapi itu tidak membuat partai-partai lain justru tidak ada. Tetapi di Indonesia yang menghadapi banyak partai ini, saya pikir menjadi pirani ya agak-agaknya sesuai juga, karena kita masih memiliki banyak posisi, meskipun satu persatu direcoki dari bawah. Yang paling baru misalnya tentang partai demokrat yang diambil alih. Intinya adalah hati-hatilah kalau misalnya negara kita ke depan akan menjadi negara satu partai. Seperti misalnya di komunis yang telah runtuh 90 tahun yang lalu, di mana satu partai memang tidak cacau untuk menjadi sebuah pemerintahan di dalam satu negara. Kita sebagai warga negara itu penting kiranya untuk memiliki etika-etika profesional. Etika-etika profesional di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita menjaga sikap humanisme global. Humanisme global ini tentu serahana sekali definisinya, di mana kita mengedepankan sikap penegaran kita menjadi seorang humanisme ya, mengedepankan sifat kemanusiaan ketimbang hal-hal yang lain. Nah itu kalau kita misalnya memiliki sifat kemanusiaan itu, maka potensi untuk negara kita menjadi kiranya itu tidak ada. Karena ada etika profesional yang kita jaga. Terkhusus barangkali bagi kita yang berprofesi atau memiliki predikat sebagai seorang intelektual. Intelektual yang punya pandangan untuk menjaga keseimbangan. Jadi intelektual yang tidak ikut ke dalam kekelasotaan. Karena mereka lah yang akan tentunya mengontrol dan akan menjadi ujung tombak dari masyarakat awam bagaimana supaya menjaga kehidupan kita tidak dalam negara yang kirani atau sebuah sistem kewimpinan yang kirani. Nah yang menarik ternyata di dalam buku ini yaitu hati-hati terhadap para militer. Itu menjadi pembahasan juga. Para militer ini adalah sebuah organisasi yang memiliki sayap-sayap militer dalam organisasinya. Bukan militer dalam artian sentara ya, tapi misalnya kayak, saya berikan contoh kayak misalnya NP Ansor punya Bansar, itu para militer kalau tidak salah. Kemudian FPI punya Laskar Jihad. Kemudian beberapa organisasi lain pasti memiliki para militer. Nah para militer ini menurut Timothy itu cukup berbahaya ya ketika beberapa orang atau beberapa masyarakat itu itu menjadi para militer atau menjadi mitra-mitra militer. Banyak organisasi seperti itu ya. Ketika mereka diperkenalkan untuk misalnya menjadi seorang militer dengan pakaian-pakaian yang menyerupai militer, maka ini juga sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Karena suatu ketika, ketika kirangan itu muncul, itu cukup berbahaya karena semua orang punya senjata. Nah itulah kenapa di bagian lima ini berpikirlah bila Anda menghasilkan senjata. Karena senjata, teringat sebuah cerita ketika genosida terjadi di Jerman, itu banyak orang yang sebenarnya tidak ingin membunuh, cuma karena dia punya senjata, dan tahu bahwa tetangganya itu bukan ras arja, dia seorang kotoran Yahudi, maka ditembaklah dia, padahal tetangganya. Nah kalau tidak punya senjata, pasti tidak akan terjadi itu. Dan selanjutnya adalah percayalah pada kebenaran. Nah ini sangat penting sekali. Kebenaran. Kebenaran bagaimana bisa kita temukan, kita harus perlu cari. Jadi kebenaran bukan sesuatu yang kita perlu dari apa yang disampaikan oleh pemerintah, tetapi kebenaran yang betul-betul kita harus soliditi. Sekarang kita berada pada situasi yang dimana kita sangat mudah sebenarnya untuk mengelidiki. Karena banyak jurnal-jurnal internasional, kita terhubung dengan berita-berita luar negeri. Jadi mudah sekali untuk mengelidiki sebuah kebenaran itu. Dalam artian sebuah kebenaran yang tidak melulu harus kita dengar dari pemerintah. Sayangnya, kita diperhadapkan pada situasi liberasi hoax yang juga menyebar sangat luas. Terlagi-lagi, kita kenal istilah dengan basar-basar politik. Basar-basar politik ini itu juga berbahaya sekali di dalam kehidupan demokrasi kita. Meskipun itu menjadi satu kelebasan ekspresi, tetapi yang menjadi persoalan adalah karena itu yang akan membentuk pola pikir masyarakat umum. Dalam bahasanya Namun Chomsky, itulah yang disebut dengan propaganda. Dan jangan terjebak di situ. Makanya penting untuk menyelidiki ketika negara sedang mencarut-marut. Dan jangan diam, karena diam menurut teman-teman ya, menurut kalian-teman itu sebuah langkah pengkhianatan. Selanjutnya, teman-teman, ketika kita mau menghadapi sebuah negara yang sendong menjadi sebuah negara teragi, itu belajarlah dari negara lain. Ada yang menarik dari proses pengambil alihan kekuasaan di Turki? Saya lepakan berapa, tetapi Presiden Erdogan itu pernah dikudeta secara militer. Tama yang terjadi di Myanmar, sama yang terjadi di Mesir. Tetapi yang menariknya, karena kudetanya itu gagal. Padahal militer yang lakukan. Menurut Edward Luplot, pasti berhasil kalau militer yang lakukan. Kenapa gagal? Karena masyarakat itu memiliki hubungan yang intens dengan tuntunnya. Jadi ada rasa masyarakatnya itu yang gagalkan kudeta. Kudeta gagal karena masyarakat itu serta untuk menghadapi pengkeng yang ada di jalanan. Kemudian semua tidak terjadi. Kita inginkan seperti itu di Indonesia kalau misalnya kudeta terjadi. Tapi saya pikir mengingat keadaan kita seperti sekarang ini barangkali kita setuju-setuju aja kalau ada kudeta. Kemudian yang kesembilan jadilah patriot kalau misalnya Anda menjadi orang yang punya keluasan berpikir, punya banyak organisasi, terbiasa dengan pergerakan aktivisme, mengorganisir gerakan, maka jadilah patriot. Dan yang terakhir adalah berani lah. Kalau katanya peram, berani itu prinsip itu harga mati yang harus dimiliki orang-orang. Kemudian yang terakhir teman-teman bisa next albar. Kemudian minusnya karena buku ini itu sangat bias barat. Bahkan di bagian akhir itu memang buku ini diperuntukkan untuk masyarakat Amerika sebenarnya. Bukan masyarakat umum. Dia diperuntukkan untuk masyarakat Amerika ketika Donald Trump berkuasa disana menjadi presiden karena Donald Trump itu dianggap sebagai orang yang akan digadang-gadang menjadi penyempiran. So, pada akhirnya cuma satu periode saja. Jadi buku ini sebacam buku panduan atau buku pegangan masyarakat Amerika supaya tidak terjebak dalam pemerintahan tiran milik Donald Trump. Nah, itu sangat biasa Amerika sekali. Sehingga non-Amerika dalam artian lawan-lawan Amerika digambarkan sebagai pelaku sejarah yang buruk. Termasuk diantaranya Jerman Insoviet dan juga Italia. Pembahasan tirani ini berkumpul pada pembahasan tirani politik. Dia tidak membahas pada tirani ekonomi dan sebagainya. Padahal kita sama-sama tahu Amerika juga itu melakukan sebuah tirani dalam hal ini tirani ekonomi. Dimana negara seperti Amerika ini itu kalau misalnya dibunyi sama negara lain itu bisa mengembargo. Mengembargo ya. Artinya mengembargo ekonominya negara-negara Timur Tengah misalnya itu bisa dilakukan sama Amerika. Kemudian di PBB juga misalnya Amerika punya hak veto dan sebagainya. Jadi ada privilege yang diuniti negara Amerika dan itu menjadi sebuah tirani menurut saya tirani global tirani ekonomi global Amerika Serikat. Yang saya pikir itu juga perlu untuk kita kritisi dan perlu untuk kita lawan ya. karena sejauh pembacaan saya mengenai hegemony Amerika ya memang sangat parah sekali. terima kasih.